Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia di Jember, Jawa Timur sediakan paket buka puasa murah seharga Rp2.000 bagi umat muslim selama bulan Ramadan. Warung Kasih ini merupakan salah satu potret kebersamaan dan menghormati antar pemeluk agama. Warung Kasih Ramadan Wanita Katolik Republik Indonesia Jember dibuka di halaman Klinik Kesehatan Panti Siwi Jalan Kartini, Kecamatan Kalibates, Jember, Jawa Timur. Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa, sebanyak 150 paket nasi bergisi menu berbuka puasa disediakan dan dijual murah seharga Rp2.000 bagi umat muslim. Berbeda dengan Ramadan sebelum masa pandemi COVID-19, penyajian tidak menggunakan piring dan makam bersama, tetapi dibungkus dalam kertas dan kantong plastik. Namun hal ini tidak mengurangi rasa kebersamaan dan menghormati umat Islam di bulan Ramadan. Selain murah dan bergisi, umat muslim yang membeli di warung Kasih sangat terbantu dan bersyukur dengan paket buka puasa bergisi yang murah. Barung Kasih Ramadan ini telah didirikan selama kurang lebih tahun. 19 tahun yang banyak dirasakan manfaatnya bagi abang becak, pengemudi ojek dan angkutan, pedagang kaki lima dan juga warga yang belum sempat pulang saat waktu berbuka puasa. Sudah berapa tahun? 19 tahun ini mas. Kenapa? Apa yang terpanggil? Jika tidak memarang berbeda, keyakinan yang harus terpanggil menyediakan warung seperti ini mas? Kalau kami tidak memandang, kita berbeda keyakinan atau tidak. Yang penting itu sesama kita manusia. Itu mana yang bisa kita bantu, yang perlu kita ganti, yang kita bantu. Banyak itu hirang kami. Apa saja menunya? Menunya tiap hari berbeda. Warung Kasih Ramadan ini merupakan salah satu bentuk toleransi antarumat beragama dan mengumpuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah ancaman intoleransi. Tim Liputan Kompos TV, Jember, Jawa Timur Jawa Timur